ya ternyata di hutan sekitar sini kata Pak Miska masih ada hewan kijangnya seluruh hijang liar tapi gini rumah-rumah tersebut sudah banyak yang kosong dan terpengkalai ditinggalkan para penghuninya ya sebelur sehingga cuma tinggal dua kakak saja yang masih bertahan kantongkat Dewan Naga ya ini Alon Bandungan sangat hoki sekali pada pagi hari ini selamat menikmati seluruh pada pagi ini pada pagi hari ini saya berada di pintu masuk Gapura Kampung Mati Secintong ya seluruh yang tempatnya di Dusun Secintong kejamatan Candi Toto Kabupaten Temangkung Provinsi Jawa Tengah Indonesia dan ini adalah pintu masuk ke kampung secintong yang seluruh yang dihuni oleh dua kepala keluarga saja satu kampung hanya dihuni dua kepala keluarga ya dan ini jalan menuju ke atas sana itu adalah jalan menuju ke kampung Gunung Tengu ya kawan-kawan dan dibawah sana adalah kampung Wonotopo dan mari kita memasuki gemula ini seluruh melihat suasana perisaan di di Kampung Mati Secintong seperti apa ya dan ini saya menyampaikan suatu sebuah jembatan sebelumnya dan ini dibawah saya ini sebenarnya adalah sebuah sungai ya tetapi sungainya ini mengering ya seluruh dikarenakan kemarau panjang sehingga sungainya kering tidak ada air setetes pun ya yang dilihat hanya bebatuan dan tanah ya seluruh ini adalah sungai di dekat pintu masuk kampung mati secentong ya ini sudah sini juga kering juga airnya ya dan kemarau panjang yang mengeringkan banyak air ya seluruh di tempat banyak daerah banyak sungai-sungai dan sumber air yang mengering ya sekarang kenakan kemarau panjang ini cukup lama ya selamat menikmati ya ini sebelum kita melanjutkan perjalanan kita pada hari ini kita sarapan dulu ya kawan untuk mengisi tenaga kita untuk perjalanan pagi hari ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya pada kali ini selamat menikmati menikmati dan ini depan saya ini adalah Pak Miskam suaminya dari Bu Sawi yang tinggal di rumah ini ya setelur Hai tiga tinggi pun pirang tahun deh dengan wah-roh Hai jangan-jangan kalau latihan omong saya ketahuan pusing hutan Ya ternyata di hutan sekitar sini Kata Pak Miska masih ada hewan kijang Kijang liar Juga banyak babi hutan Serta burung-burung berkicau lainnya Ternyata hutan rimba di sekitar sini Masih sangat melimpah sekali Hewan-hewan liarnya ya Luar biasa sekali Karena menurut saya hewan kijang itu Sudah semakin langka Tetapi di tempat ini masih ada Benar-benar sangat luar biasa sekali ya Kawan-kawanku Dan pada kali ini saya akan melihat Keadaan sumutnya sedelur Seperti apa sumutnya ya Mari kita lihat Apakah airnya banyak Atau mengering ya Ya ini airnya ada Tetapi ya tidak terlalu banyak ya Sedelur Dan ini dalamnya sekitar Sepuluhan meter Dan ini adalah ember untuk mengambil air Di dalam sumut ini Dan itu di depan sana itu ada suara burung berkicau Indah banget suaranya Sangat merdu Di tempat ini masih banyak sekali burung-burung liar dan burung berkicau ya sedelur Dan ini di depan saya ini ada Petani yang habis Memanen rumput ya Untuk makanan renak mereka ya sedelur Ini sepertinya untuk makanan kambing Atau sapi Pak langsung Benar-benar Tuan salam perdesaan yang Masjid alami jantir jaga ini Hewan-hewan liar Ada burung Dan katanya juga Saya dapat kabar dari suaminya Kalau di tempat ini masih banyak kijang sedelur Dan juga masih banyak babi hutan juga Benar-benar Hewan liar masih melimpah di tempat ini ya Maklum karena tempat ini emang di dekat hutan Sehingga hewan liar masih banyak sekali di hutan rimba ini ya Kita akan lihat Ini Mas Alun-Alun Bandungan lagi menimba air sumur ya Apakah dia mampu menimba air sumur ini Oh ada airnya Terima kasih telah menonton! Oh nah cintip bos Oh lah apni bos Sting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas Alun-Alun Bandungan ini Mas Alun-Alun Bandungan ini sudah lama tidak melihat sungai seperti ini ya Wah beliau sangat senang sekali kelihatannya Menemukan sebuah pusatnya Menemukan sebuah pusaka itu kayaknya Mas Alun-Alun Bandungan itu Pusaka Seperti tongkat berbentuk naga ya Benar-benar 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 mirip sekali dengan naga ya kawan duduknya Wah wah Menemukan tongkat dewa naga ya ini Alun Bandungan Sangat hoki sekali pada pagi hari ini Beliau menemukan sebuah Beliau menemukan sebuah benda pusaka Dan ini saya habis dari sungai ya seluruh ya kawan-kawan Ini sekarang saya akan menuju ke rumah bahasawi lagi ya Rumah tampung mati di pusun secintong ini ya Ya itu di sebelah sana itu adalah rumah bahasawi ya seluruh Inilah keadaan suasana periksaan di kampung mati Pusun secintongnya di pagi hari ini Ini suasananya sangat sepi sunyi Dan sangat tenang sekali Ayem tenter meslur Yang bikin saya heran dan merasa aneh Kenapa di kampung ini Ini hanya ada dua kakak saja yang menghuni di kampung ini Padahal rumahnya banyak sekali Tapi hanya ada dua rumah saja yang ditinggali seluruh Mungkin karena itu kampung ini di berjudulkan kampung mati secintong ya seluruh Karena banyak rumah terbengkalai Rumah kosong terbengkalai dan tidak dihuni ya seluruh Dan bentuk-bentuk rumah di kampung mati secintong ini Ini berupa rumah kuno terbuat dari kayu papan ya seluruh Seperti rumah timpo dulu ini Dan rumah ini karanya dahulu adalah Sebuah rumah Milik dari perusahaan Apa itu Perkebunan kopi Yang disediakan oleh PT Perkebunan Kopi Yang ditinggali untuk para pekerjaannya ya seluruh Ya mereka yang tidak punya rumah Dikasih pekerjaan dan bisa tinggal di rumah ini Semau mereka Sampai kapan mereka mau tinggal ya Tetapi kini rumah-rumah tersebut sudah banyak yang kosong Dan terbengkalai ditinggalkan para penghuninya ya seluruh Sehingga cuma tinggal dua kakak saja yang masih bertahan Menghuni di kampung secintong ini ya Wah Coba kalian bayangkan Apabila kalian tinggal di sebuah perkampungan Tetapi hanya ada dua kepala keluarga saja Seperti apa? Pasti sangat sunyi dan sepi ya seluruh Itu baru siang hari Tapi kalau di malam hari Kalian akan bisa membayangkan sendiri Seperti apa? Pasti makin sepi seluruh Dan saya tidak bisa membayangkan Kalau seandainya saya yang tinggal di tempat ini ya seluruh Inilah yang namanya Kampung mati secintong ya seluruh Suasana penesan di pagi hari ini Benar-benar indah banget Cuaca ini lagi cerah Dan ini Kampung secintong ini Dikelilingi hutan-hutan belantara Hutan rimba ya seluruh Benar-benar Kampung di tengah hutan ya Rumah di tengah hutan belantara Seluruh Kalian Kampung di tengah hutan Kampung di tengah hutan Bersambung di tengah hutan selamat menikmati 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 selamat menikmati